Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Pertuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Sebelum ini kita dikejutkan dengan penahanan daripada SPRM Penahanan terhadap pegawai dan juga anak pemimpin besar PAS Ataupun Menteri Besar PAS ataupun Menteri Besar Perlis yaitu Syukri Nah susulan itu Menteri Besar PAS membuat pengakuan bahawa Apa yang berlaku terhadap anaknya itu Telah membuat pengakuan Dan pada akhirnya mengejutkan ramai orang Di mana SPRM di dalam sebuah artikel daripada Malaysia kini Bertarik 30 April SPRM pula bertindak menahan MB Perlis Menteri Besar Perlis Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli Ditahan SPRM pagi ini Menurut sumber, dia ditahan di ibu pejabat agensi anti rasuah itu Selepas hadir untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa Difahamkan Muhammad Syukri ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan salah guna kuasa Ketua peseru jaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan Muhammad Syukri Nah sederhana, satu yang mengejutkan saya sendiri setelah saya melihat artikel ini Yang menyatakan Susulan penahanan Menteri Besar Perlis ini yang berkata Menurut sumber, dia ditahan di ibu pejabat agensi anti rasuah itu Selepas hadir untuk memberi keterangan kepada pihak berkuasa Difahamkan, Muhammad Syukri ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan salah guna kuasa Nah sederhana yang amat dihormati semua Itulah menjadi persoalannya Kenapa Menteri Besar Perlis ini ditahan Adakah beliau ditahan kerana terlibat dengan kes yang melibatkan nama anak beliau Bahkan kita mendengar gesaan untuk Menteri Besar Perlis itu untuk meletakkan jawatan Dimana AMK sebelum ini mendesak MB Perlis untuk meletakkan jawatan Kes yang membabitkan anak MB Perlis yang kita dengar sebelum ini Dimana beliau didakwa memalsukan dokumen untuk tuntutan palsu berjumlah RM600,000 Adalah satu-satunya kes yang pernah berlaku Sepanjang 181 tahun terbentuknya negeri Perlis Dan susulan penahanan MB Perlis ini Adakah terlibat dengan kes anak beliau Ataupun ini adalah kes MB Perlis sendiri Seperti yang dinyatakan di dalam artikel ini SPRM menahan MB Perlis bertarik April 30 Adakah dengan ini PAS dan PN bakal menerima kejutan hebat Terutamanya pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu ini Mungkinkah ini akan sedikit sebanyak Mempengaruhi pengundi di Kuala Kubu Baharu Untuk mengundi ataupun tidak mengundi Calon Perikatan Nasional Daripada Parti Bersatu Seperti yang kita tahu Perikatan Nasional Parti komponennya adalah PAS dan Bersatu dengan gerakan Dan akhirnya pemimpin besar PN pula Saya boleh katakan pemimpin besar PN ini Menteri Besar Perlis ditahan SPRM Nah saudara-saudara apa komen anda Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan Kepada semua penonton yang menonton video hari ini Tidak kira anda berada di mana Di rumah, di kereta, ataupun di ofis anda Ini satu kenyataan Ataupun satu Berita yang saya boleh katakan Mungkin adalah Pemergian mengejutkan Tunduk Temahadir Muhammad Pengorbanan yang mengejutkan Tunduk Temahadir Muhammad Kerana disahkan di dalam satu kenyataan Daripada Tunduk Temahadir Muhammad Di mana satu entry terkini Daripada platform X Ataupun dahulunya Kita kenal sebagai Twitter Ini adalah kenyataan Tunduk Temahadir Muhammad Kenapa saya cakap ini adalah Kematian ataupun pengorbanan mengejutkan Tunduk Temahadir Muhammad Kerana di dalam perkongsian Dr. Mahadir Melalui entry X Dr. Mahadir Muhammad Hipokrit Nomor satu Sudah 34 ribu lebih Orang Palestine di Gaza Yang dibunuh oleh Israel Nomor dua Dunia masih tidak buat apa-apa Dan ramai lagi yang akan dibunuh Nomor tiga Temahadir manusia sudah tidak ada Negara kecil Seperti Israel pun Boleh tolak Dan hina makamat Antara bangsa dunia Nomor empat Tidak ada kuasa Yang boleh Halang Israel Dari terus membunuh Sesuka hati mereka Nomor lima Siapa salah apabila undang-undang Antara bangsa Tidak boleh dikuatkuasakan Nomor enam Yang betul-betul salah Ialah Amerika Syarikat Dengan statusnya sebagai kuasa dunia Dan hak vetonya Dalam United Nations Security Council Nomor tujuh Kedua terakhir Amerika tidak boleh Cakap lagi Berkenaan hak asasi manusia Kebebasan dan demokrasi Nomor lapan Kamu hipokri Dr. Mahathir bin Muhammad 29 April 2024 Nah saudara-saudara Apa yang menarik perhatian saya Untuk saya kongsikan kepada anda Di dalam entry terkini Platform X Dr. Mahathir Muhammad Terdapat beberapa komen Yang pasti mengejutkan ramai Susulan kenyataan Bekas Perdana Menteri dua kali itu Ada yang berkata disini Tun bercakap mengenai isu Yang takde kena mengena Dengan dunia politik Malaysia Tapi peruan komen beliau Dipenuhi taik-taik politik Yang sepertinya Tak suka Beliau kutuk Zionis Ada juga berkata disini Dalam Malaysia Ada 32 juta orang Mahathir hashtag One hipokrit Number one hipokrit Ada juga kata disini Hamas apa cerita Senang lenang bunuh-membunuh Itu tamadun apa tun Di dalam ruangan komen yang lain Ada berkata disini Kau buat apa tun Buat lawak Dah kenapa kita tak jadi negara kuat Berhabis duit Tapi Apa jadi wawasan 2020 20 juta habis Kereta terbang mana Bapak hipokrit Malaysia itu Kaulah Selagi bawa kepentingan sendiri Dan keluarga Kau punya kona Sampai semua orang lain salah Bapak hipokrit Akan lakukan pelbagai cara jahat Untuk menang Tapi kala Hilang deposit Tabatlah cihdet Bila-bila pun Boleh mati Menurut satu ruangan komen Nah saudara-saudara Rupanya Bila Mahathir membuat kenyataan Berkaitan dengan Isu Palestine dan Israel Dimana dokter Mahathir Berkata hipokrit Rupanya di ruangan komen Masih terdapat serangan Yang diterima oleh Mahathir Bahkan yang paling mengejutkan Mahathir dikatakan adalah Beliaulah yang hipokrit Nomor satu di Malaysia Ada juga kata Tabatlah cihdet Bila-bila pun Boleh mati Nah saudara-saudara Kita doakan yang terbaik Untuk dokter Mahathir Untuk kesehatan dokter Mahathir Apakah menanda berkaitan ini Sekian saja Anda boleh melalui Platform X Dokter Mahathir Muhammad Untuk mengetahui Info yang lebih lanjut